Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Penyedia aplikasi perdagangan mata uang kripto Indonesia, Indodax, mengalami peretasan pada 11 September lalu. Dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak Indodax. Melalui akun Instagram resminya, Indodax juga menginformasikan bahwa tim security Indodax menemukan potensi indikasi keamanan. Dalam unggahan tersebut, pihak Indodax sedang melakukan pemeliharaan menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem beroperasi dengan baik. Dalam proses pemeliharaan ini, platform web dan aplikasi Indodax sementara tidak dapat diakses. Dan sementara itu perusahaan keamanan serangan kripto Cybers melalui akun X juga memperingatkan Indodax karena sistem mereka mendeteksi beberapa transaksi yang mencurigakan yang melibatkan dompet dana di berbagai jaringan. Nominal tersebut didapat dari 150 lebih transaksi dan total kerugian mencapai 18,2 juta dolar AS atau lebih kurang 280 miliar rupiah. Dalam waktu singkat, Indodax mengklaim telah berhasil mengatasi peretasan yang terjadi. Langsung saja kita berbincang dengan CEO Indodax, Oskar Dermawan. Selamat pagi, Oskar. Bagaimana kabar Anda? Halo, selamat pagi, Maggie. Kabarnya baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang Indodax sudah melayani transaksi dalam seminggu terakhir lebih dari 1 triliun rupiah. Baik, Pak Oskar. Bisa dijelaskan kembali lebih detail ya mengenai insiden peretasan yang baru-baru ini terjadi di Indodax. Sejauh ini informasi apa saja yang bisa Anda bagikan terkait bagaimana peretasan ini bisa terjadi dan juga mendapatkan akses ke sistem Indodax. Apakah ada titik lemah tertentu yang mereka manfaatkan? Jadi kalau kita bicara mengenai kejadian peretasan kemarin, yang terjadi sebenarnya adalah salah satu staff kami itu di hijack. Jadi dia ditawari kerjaan freelance oleh third party. Kemudian dalam kerjaan freelance-nya itu dia dikenakan salah satu malware di dalam laptop yang dia gunakan. Nah, dari situlah kemudian terjadi exploit ke dalam salah satu server yang dapat diakses oleh engineer tersebut. Saat ini seluruh sistem Indodax sudah kita bersihkan, sudah kita amankan, dan staff tersebut sedang kami proses untuk memastikan sistem Indodax semuanya berjalan dengan baik. Kita bisa melihat dalam seminggu terakhir, Indodax saat ini sudah beroperasional normal, kita transaksi per hari sudah lebih dari 200 miliar dalam seharinya, dan dalam seminggu terakhir kita sudah melayani transaksi lebih dari 1 triliun rupiah. Baik Pak Oskar, berapa banyak pengguna yang terdampak oleh insiden ini dan apakah ada kerugian finansial yang signifikan? Kalau kita bicara dari sisi member, sebenarnya tidak ada kerugian apapun untuk member, karena saat ini semua kejadian tersebut dihandle oleh treasury daripada perusahaan. Perusahaan Indodax sendiri saat ini mengelola aset lebih dari 11,5 triliun rupiah, sehingga seluruh kerugiannya tidak ada sama sekali untuk member. Member dapat mengakses akun Indodax secara normal, dan seluruh saldo daripada nasabah 100% aman. Baik, Pak Oskar, tadi Anda juga sudah menyebut ada karyawan yang sudah diproses, dan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim keamanan Indodax untuk mengatasi situasi ini, dan juga memastikan bahwa dana pengguna aman? Salah satu yang kita lakukan adalah saat ini kita mengubah SOP seluruh engineer di Indodax, kita memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengakses server tanpa izin daripada pengamanan yang berlapis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memastikan salah sistem, kita saat ini engaging dengan beberapa cyber security agensi untuk memastikan seluruh sistem Indodax dinyatakan aman, kita menggunakan wordpress cyber security agensi. Yang ketiga yang kita lakukan juga, kita sudah mempublish seluruh alamat blockchain yang dimiliki Indodax, yang saat ini memiliki reserve di atas 11.000 rupiah, untuk memastikan seluruh member dapat melihat bahwa aset Indodax itu di atas daripada seluruh satu member. Dengan itu semua member dapat merasa tenang, karena tidak ada kerugian apapun dari sisi member. Kita bisa melihat transaksi di Indodax sendiri saat ini, jumlah depositnya itu jauh melebihi daripada jumlah withdrawalnya, itu menandakan kepercayaan para member terhadap Indodax masih sangat bagus. Jadi kita sangat mengapresiasi buat para member yang terus dan masih menggunakan Indodax. Saat ini kita mempunyai lebih dari 6,5 juta member yang bertransaksi di Indodax. Baik Pak Oscar, apakah Anda telah bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan insiden ini, jika iya sejauh mana investigasi telah berjalan? Saat ini di kasus Indodax kemarin yang terjadi tanggal 11 September, kita sudah berkoordinasi dengan Cyber Mabes Pereskrim, kita juga sudah berkoordinasi dengan BSSN. Selain daripada itu, dari pihak regulator, kami juga sudah memberikan report kepada PPT selaku regulator kami, dan sudah berkomunikasi dengan OJK. Baik, Pak Oscar, tadi kami juga sudah membaca beberapa informasi dari berita-berita online, begitu ya Pak Oscar, terkait dengan kerugiannya mencapai 280 miliar rupiah. Apakah Anda bisa jelaskan bagaimana angka-angka ini bisa muncul begitu ya di berita-berita online ini? Jadi kalau kita bicara mengenai salah satu kelebihan perusahaan Crypto Exchange, salah satu yang membedakan perusahaan Crypto Exchange dengan perusahaan lembaga finansial lainnya adalah aset seluruh member itu kan terdata di dalam blockchain, sehingga seluruh pergerakan asetnya itu bisa terlihat, baik pengguna maupun non-pengguna, karena perpindahan dari satu aset ke asetnya lain itu transparan, sehingga biarpun perusahaan tidak menceritakan apa yang terjadi, seluruh member dapat melihat perpindahan asetnya. Pada saat kemarin di tanggal 11 September, kita bisa melihat ada perpindahan aset yang tidak wajar dari sistem Indonesia ke luar, yang kemudian setelah dilakukan penelusuran itu terafiliasi dengan hacker yang berasal dari Korea Utara. Baik, ini sudah terdeteksi begitu ya, ada hacker dari Korea Utara. Apakah identitasnya ini juga sudah bisa diungkapkan? Kalau identitasnya saat ini masih dalam penelusuran dari pihak bermanang, cuma kalau kita lihat dari bagaimana polanya, IP-nya, lain sebagainya, sepertinya serangan ini terafiliasi dengan grup Lazarus, yang juga menyerang beberapa crypto exchange sebelumnya di dunia. Baik, Pak Oskar, bagaimana respon dari komunitas dan juga pengguna Indodax sejauh ini? Apa langkah-langkah komunikasi yang diambil perusahaan untuk menjaga kepercayaan pengguna? Yang kita lakukan di Indodax, kita selalu percaya kepada transparansi dan integritas. Oleh karena itu, begitu kejadian terjadi, kita langsung menginform para member kita sebelum 3 jam, sehingga seluruh member kita menyadari apa yang terjadi, dan kemudian kita memberikan update dan termasuk proof of reserve, kita lakukan secara transparan kepada seluruh member. Yang kami harapkan itu juga dilakukan semua crypto exchange yang lainnya. Proof of reserve pada dasarnya adalah mempublis seluruh aset kripto yang dikelola oleh crypto exchange. Kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia global, sebenarnya proof of reserve ini adalah suatu standar yang dilakukan semua crypto exchange. Kita bisa melihat berbagai crypto exchange di dunia, juga sudah melakukan penerbitan daripada proof of reserve ini. Atau istilah gampangnya, proof of reserve adalah mengupdate alamat-alamat kripto yang dimiliki oleh perusahaan crypto exchange. Baik Pak Oskar, apakah ada kompensasi ataupun tindakan perlindungan khusus yang akan diberikan kepada pengguna yang terdampak oleh peretasan ini? Sampai hari ini tidak ada user yang sebenarnya terdampak daripada peretasan ini, karena seluruh kerugian itu ditanggung oleh perusahaan, sehingga dari sudut member tidak ada kerugian sama sekali, saldunya 100% aman, dan seluruh kriptonya dapat di-withdraw, di-deposit, seluruh rupiahnya juga dapat di-withdraw dan di-deposit. Dan kita bisa melihat setelah sistem kita up dalam kurun waktu 80 jam, seluruh member bisa melakukan withdrawal tanpa ada gangguan sama sekali. Jadi dari sisi member, itu mungkin salah satu alasan kenapa member masih percaya kepada Indodax, karena mereka bisa bertransaksi tetap dalam lancar, biarpun terjadi insiden kemarin. Baik Pak Oskar, saya ingin menegaskan kembali bahwa tadi memang ada berita yang terkait dengan kerugian yang mencapai 280 miliar. Dan aset semua member ini 100% aman, dan semua saldonya juga aman. Apakah 280 miliar ini ditanggung 100% oleh Indodax? Betul, saat ini yang terjadi seperti itu. Karena Indodax adalah perusahaan crypto exchange yang berdiri lebih dari 10 tahunnya. Jadi kita memiliki reserve dan modal yang cukup besar untuk beroperasi, dan itu yang mungkin yang membedakan Indodax dengan perusahaan crypto exchange lainnya di Indonesia. Karena secara sejarahnya memang Indodax adalah yang leading dalam crypto exchange di Indonesia saat ini, dan sebagai pemegang market share besar untuk transaksi crypto di Indonesia. Baik Pak Oskar, bagaimana sebenarnya insiden ini mempengaruhi pandangan Anda terhadap keamanan di platform cryptocurrency di Indonesia secara umum? Pengalaman ini mengajarkan saya kalau memang ternyata proof of reserve itu sangat penting di dalam dunia crypto exchange. Kalau kita perhatikan di aturan yang ada di Indonesia, aturan proof of reserve itu belum menjadi suatu keharusan. Sehingga hal itu membuat tidak ada jaminan pelindungan kepada masyarakat. Karena seseorang atau sebuah exchange bisa tidak benar-benar mempunyai reserve untuk dapat mengatasi masalah-masalah seperti ini. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Hong Kong, maupun di negara-negara finansial yang maju, aturan proof of reserve ini menjadi suatu keharusan yang dilakukan semua crypto exchange untuk memastikan bahwa aset nasabahnya terlindungi. Jadi ini suatu pelajaran yang buat Indodax juga, untuk kita harus selalu mengupdate proof of reserve dan membuktikan kepada regulator, membuktikan kepada para member bahwa aset mereka aman. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Dan itu mungkin kemarin langkah yang kita lakukan itu membuat para member juga merasa aman. Karena mereka bisa melihat bahwa aset mereka di Indodax ada lebih dari 11,5 triliun rupiah. Baik Pak Oskar, terakhir. Setelah peratasan ini, adakah perubahan besar yang akan diterapkan pada sistem keamanan Indodax? Karena tidak mungkin Indodax akan menanggung terus-menerus kerugian yang mencapai berapa ratus miliar rupiah atau nanti sampai mencapai triliunan rupiah begitu. Bagaimana Pak Oskar? Kalau kita bicara mengenai di Indodax sendiri, saat ini kita ada pengetaran SOP atas seluruh tim yang ada, tim engineer yang ada di Indodax. Kita memastikan bahwa sekuriti semuanya baik sesuai dengan untuk menjaga hal yang sama terjadi kembali. Kalau kita bicara mengenai software, sebenarnya insiden kemarin itu tidak ada sangkut pautnya dengan keamanan software Indodax. Karena serangan ini lebih seperti social engineering hacking. Karena melibatkan salah satu staff internal yang dikenakan malware. Jadi kalau kita bicara malwarenya sendiri, itu malware jenis baru yang menyerang operating system macOS yang digunakan oleh staff kami. Ini malware jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ini salah satu yang khusus. Kalau kita bicara hal itu, makanya di Indodax saat ini ada pengetatan salah SOP perusahaan dengan jauh lebih ketat, dengan harapan tidak akan pernah terjadi hal seperti ini lagi. Baik, kami akan terus memantau hasil investigasi peretasan Indodax. Terima kasih CEO Indodax, Oskar Darmawan atas informasinya dan juga sudah bergabung bersama kami di Sian Indonesia Business dan Referensi. Terima kasih. Terima kasih.